Intro Berbagai upaya untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat terus dilakukan oleh kantor imigrasi Kediri. Kali ini, layanan tersebut bertujuan untuk mendekatkan antara imigrasi dengan masyarakat dalam pembuatan paspor. Inovasi bernama Radisenggol Imigrasi Kediri Soboning Mall ini telah dilaunching pada hari Selasa, 22 Maret 2022 di pusat perbelanjaan Kediri Town Square. Dengan adanya layanan ini, masyarakat tak perlu jauh-jauh ke kantor imigrasi bahkan untuk pengurusan paspor bisa dilakukan sambil belanja di mall. Kepala Kantor Imigrasi Kediri Erdian Syah memastikan standar pengurusan paspor sama persis dengan layanan di kantor imigrasi. Karena itu dia meminta masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut untuk mengurus paspor dengan mudah. Layanan Radisenggol ini dibuka setiap hari Rabu mulai pukul 11 hingga pukul 15 di Kediri Town Square. Durasi layanan yang panjang mencapai 4 jam tersebut diperkirakan bisa melayani banyak masyarakat tanpa ribet. Kalau targetnya sementara masih 15, 15 orang. Tapi kalau ini peminatnya lebih dari 15 orang, kita akan tingkatkan lagi menjadi 20 sampai 30 orang satu hari. Kalau meningkat lagi mungkin dari harinya, sekarang kan satu minggu sekali mungkin bisa dua, seminggu dua kali. Dari pihak mall juga berkeinginan ada satu minggu, tapi nanti kita evaluasi dulu. Kalau tujuannya mengadakan pelayanan di mall ini seperti apa sih Pak? Pendekatan daripada masyarakat. Dari pelayanan kantor imigrasi lebih mudah. Terkait mungkin bisa jelasin terkait pelayanan mobil paspor seperti apa? Kalau mobil paspor itu kita sebetulnya sudah ada sebelum. Kalau mobil paspor itu kita mendatangi di mall atau di mana. Tapi di kita sekarang ada langsung tempat tetap di mall. Pandemi penurunan, tapi sekarang sudah pemerintah sudah membuka. Jadi ya sudah mulai merangkap menaik. Dan ini merupakan salah satu upaya untuk menambah kembali ke tempat? Ya, bukan upaya. Ini kita buka mall karena pandemi sudah menurun. Kalau mungkin untuk dokumen SDM dan peralatan, Pak Pak? Ya, perlu SDM dan peralatan pasti. Kalau penambahan pelayanan pasti. SDM dan busnya itu, alatnya itu kita harus mendatangkan dari... Hasilnya SDM dan peralatan siap? Sementara ini kita siapkan dulu. Yang satu dari satu. Nanti kita juga pengusulan nanti kalau emang ada pelayanan lebih tinggi, minat masyarakat lebih tinggi, maka kita akan mendapatkan penambahan itu. Ganti apakah juga diubat untuk kontak pengajuan juga, Pak Pak? Pastinya kan ada langsung. Kehidupan itu juga ada. Ini selama ini perjalanan lancar ya? Alhamdulillah lancar. Karena pandemi juga tidak terlalu banyak. Pak, kalau pandemi rata-rata per bulan berapa yang meningkat? Sehari itu bisa 15, 10. Kalau ini sudah mulai meningkat. Berapa? 20, 1, 25. Ya, meningkatkan tiap hari agak meningkat. Rata-rata tujuannya ke mana, Pak? Semoga lagi meningkat. Umroh lagi meningkat. Umroh lagi meningkat. Sementara itu, Iqbal Rifai, Kepala Seksi Dokumen Perjalanan, menambahkan selain layanan pengurusan paspor di mall, kantor imigrasi ke diri juga memiliki program Easy Passport. Program ini memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus paspor secara kolektif tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Pelayanan ini dilakukan di tempat yang telah disepakati dengan menghadirkan petugas imigrasi. Layanan ini diharapkan dapat menarik instansi, sekolah, perusahaan, KBIH, atau komunitas-komunitas lainnya untuk memperoleh layanan paspor. Dan inovasi tersebut melengkapi aplikasi mobile paspor atau M-Paspor yang diluncurkan Direktora Jenderal Imigrasi. Aplikasi M-Paspor merupakan aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan paspor baru dan penggantian paspor secara online. M-Paspor ini sekaligus menggantikan aplikasi pendaftaran antrean paspor online atau APAPO yang diterapkan agar pelayanan paspor lebih transparan, akuntabel, dan cepat. Dalam layanan M-Paspor tidak diperlukan lagi fotokopi berkas seperti sebelumnya. Masyarakat tinggal mengunggah dokumen perceratan serta datang dengan waktu yang telah dipilih, sehingga lebih mudah memperoleh layanan paspor. Aplikasi terbaru dari Direktora Jenderal Imigrasi di mana pendaftaran langsung mengirimkan dokumen melalui aplikasi tersebut. Jadi nanti dia datang ke kantor itu tidak perlu lagi membawa dokumen. Nanti tutup data, menunjukkan bukti pendaftaran antrean paspor itu, nanti secara biasiskan nanti tugas sudah tahu, sudah tersimpan datanya, bisa langsung dicetak di kantor. Kalau saat ini kan masih menggunakan apapun aplikasi pendaftaran secara online, hanya mendaftar antrianya saja, tapi berkas tetap di mana. Di tempat yang sama, Aantriah Uni Marketing Communication Manager Ketos mengatakan pihaknya mengapresiasi atas adanya layanan publik dari kantor imigrasi di Kediriton Square tersebut. Pihaknya juga membuka lebar-lebar jika ada instansi yang membuka layanan publik di Ketos. Kedepan, pihaknya juga akan menyediakan stand khusus untuk pelayanan publik. Saya bersyukur ya, dari imigrasi Kota Kediri juga sigam menanggap bekerjasama ini untuk pelayanan publik. Besar harapan kita juga dari instansi dari Indonesia Kota Kediri untuk Kediri bisa dapat membuka pelayanan publik juga di mall. Jadi istilahnya untuk mempermudah juga masyarakat melakukan pelayanan pengurusan persyarat-syarat di Kediriton Square. Karena kan mungkin bisa dijalankan ketika sore ataupun Sabtu minggu. Tadi saya sudah konfirm ke Pak Edi, besar harapan kita juga bisa di weekend. Karena pengunjung kan mayoritas bekerja. Nah nanti kan kalau di weekend kan mereka bisa mengurus di Kediriton Square dengan bekerja. Mbak, ke depan mungkin ada tempat khusus untuk pelayanan publik yang disediakan? Nah, rencananya pasti kita akan usahakan untuk sediakan kepelayanan publik. Nah, merupakan salah satu fasilitas juga di Kediriton Square nantinya. Semoga bisa diharapkan kami ya. Nanti ada instansi lain yang menyusul untuk bisa membuka pelayanan publik di Kediriton Square. Sebagai informasi, M-Paspor merupakan aplikasi untuk mendaftar antrian paspor. Kelebihan aplikasi ini adalah semua berkas persyaratan paspor dapat diunggah untuk pemohon sehingga tidak memerlukan berkas fotokopi. Pembayaran dilakukan di awal dan terdapat fitur reschedule jadwal kedatangan. Dan isi paspor merupakan layanan paspor secara kolektif yang dilaksanakan di luar kantor imigrasi. Pemohon paspor tidak perlu datang ke kantor imigrasi untuk proses paspor karena petugas imigrasilah yang akan datang ke lokasi pemohon paspor. Dari Kediriton, Tim Baca ini melaporkan.